Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KriptoIn Selamat pagi teman-teman semua Semoga hari ini luar biasa buat kalian semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh buat kalian semua Biar kita bisa trading bareng teman-teman Oke, jangan lupa juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doain sukses ke depannya dan sehat selalu Lanjut teman-teman ya Kali ini saya akan bahas Shinja teman-teman Atau Shib Nobi teman-teman ya Ini mulai mencuri perhatian kalayak ramai ya Kalau kata Dodit Mulyanto Oke, berita yang bagus dari Shib Nobi ini teman-teman Dia termasuk token atau koin yang berani teman-teman ya Berani jor-joran, langsung kita lihat saja teman-teman Oke, seperti biasa kita masuk ke candle-nya dulu Kalau kita lihat candle-nya ini langsung sakit hati teman-teman ya Apalagi yang nyangkut, termasuk saya sih nyangkut Tapi ya seperti biasa ya teman-teman ya Kita holder Oke, untuk di hari ini teman-teman ya Di candle stick-nya dia mengalami penurunan kurang lebih ya hampir 2% lah 1,77% teman-teman ya Tapi it's okay, it's okay Karena acuan harga saya bukan di harga saat ini teman-teman Tapi saya melihat proyeknya teman-teman Dia, kenapa saya bilang jor-joran si Shinja ini teman-teman Karena token-token atau koin-koin yang lain ketika rilis itu masih mengumpulkan komunitas dulu Tapi dia enggak teman-teman Dia langsung kayaknya bermodal banget gitu loh Langsung saja lagi kita lihat teman-teman ya Oke, semakin hari Followernya makin bertambah teman-teman ya Dan juga tidak menurut kemungkinan Kalau si follower ini adalah holdernya teman-teman ya Tapi akan saya bahas disini Mengenai keberanian Shinja ini teman-teman ya Di 4 hari yang lalu dia baru menyematkan disini Saya langsung translate biar kita bisa baca bareng-bareng teman-teman Oke, selamat berlibur untuk seluruh keluarga Shinja Kami memiliki demo fungsional yang luar biasa Dari dojo swap kami dalam aksi Tim pengembang kami telah bekerja keras Dan mereka ingin memberi Anda gambaran tentang semua upaya mereka di 2022 Akan menjadi fantastis teman-teman ya Jadi kayaknya memang di 2022 ini adalah alt season Benar-benar tahunnya apa Alt coin lah teman-teman ya bisa dibilang seperti itu Nah, kenapa saya bilang dia jor-joran teman-teman Karena untuk membuat suatu swap ini Bukan uang yang kecil teman-teman ya Bukan uang yang kecil dia Si fake aja teman-teman ya Ada coin fake ya Tahu kan Itu termasuk coin murah ya Termasuk masih micin banget Membuat swap itu teman-teman Itu agak lama ya Agak lama Dan ya fake juga berhasil sih Menurut saya berhasil membuat exchange Tapi di usia-usia muda gitu lah teman-teman Nah, dan si nobi ini tidak mau kalah teman-teman ya Itu berarti di belakangnya ini orang ada uang semua gitu lah teman-teman Jadi untuk scam menurut saya kemungkinan kecil teman-teman ya Karena sayang sekali mereka sudah buat swap ya Sudah buat dojo swap Tiba-tiba scam Terus mereka mau bikin coinnya scam Gak mungkin lah menurut saya teman-teman ya Gak mungkin karena memang segalanya itu pasti mungkin Tapi untuk lihat jor-joran seperti ini Sudah mengeluarkan uang seperti ini Terus mau dikewanain swapnya gitu loh teman-teman ya Jadi prediksi saya untuk tahun depan ini akan bagus Untuk si nobi ini Semoga teman-teman yang disana punya Saya punya tapi gak terlalu banyak Karena saya bagi-bagi semua ya Saya gak pegang satu coin Dan saran saya juga buat teman-teman semua ya Aset anda itu jangan ditumpukan ke satu coin Atau satu token Dibagi-bagi teman-teman Dibagi-bagi Karena kita gak tau ke depannya Jadi kalau kalian pegang 10 token Ya di tahun depan Pas altision Gak mungkin diantara 10 itu teman-teman Gak ada yang meledak Nah jadi seperti itu Ya minimal 50-50 lah 5 turun 5 itu to the moon ya Semoga saja termasuk si nobi ini Karena masih sangat murah si nobi ini teman-teman Dan proyeknya sangat jelas semua teman-teman Langsung kita translate Ini 11 jam yang lalu teman-teman ya Oke mari akhiri tahun 2021 dengan sukses Dan jadikan 2022 Tahun Shinja Siapa yang bersemangat Jadi dia sudah memberikan clue untuk tahun 2022 Kira-kira Dia berhasil gak ya Kira-kira dia berhasil gak Tapi menurut saya teman-teman Akan ada perubahan Akan ada perubahan Disini dia selamatkan To the moon Shinja Saya sih yakin ya Tapi gak Saya prediksi jujur teman-teman Untuk ke depannya Si Shinja ini akan bagus Akan bagus Karena apa Dia proyek sejalan dengan Saitama Karena yang Apa ya Bisa dibilang Kreator-kreatornya itu teman-teman Orang-orangnya Saitama Itu kenapa ya Saya agak gimana gitu Agak yakin sedikit lah teman-teman ya Dengan si token baru ini Atau coin baru ini Saya akan baca berita yang kemarin Di update oleh Watch Guru teman-teman Langsung kita cek Shinobi meningkat 600% Dari dalam 30 hari Apakah 2022 di jalan yang sama Amin teman-teman ya Amin Kita amin kan bareng-bareng Untuk yang holder coin ini teman-teman Untuk yang holder coin ini Shinobi dipertegangkan sebagai Shinja Dalam indeks menunjukkan sentimen bullish Karena melonjak naik 592,4% Dalam 30 hari terakhir Shinja sedang naik down Karena investor menuangkan uang mereka ke memtoken Oke oke Investor percaya token itu Bisa menjadi Dogecoin atau Siba berikutnya Dan menghasilkan keuntungan dengan cara yang sama Oleh karena itu Banyak investor mengambil posisi entry awal Wow Dengan harapan menjadi besar selama kenaikan berikutnya Oke 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 Memtoken sangat populer di tahun 2021 dan Shinobi Memasuki pasar di tempat dan waktu yang tepat Token diluncurkan pada November Gila ini November 2021 Dan naik Ya 5679% Itu melonjak ke nomor baru setiap minggu teman-teman Semoga ya Tuhan Teman-teman ya di tahun ke depan Ini akan wow Hanya 2000 dolar yang diinvestasikan di Shinobi Selama peluncuran Akan bernilai 113.580 hari ini Jadi kalau Waktu dia listing teman-teman ya Kalau kita membeli dalam jumlah 2.000 dolar Saat ini uang kita sudah menjadi 113.000 dolar Ini ngeri teman-teman ya Oke dalam rentang waktu kurang dari 2 bulan Ini ngeri Memtoken mendapat dukungan dari komunitas Siba Inu Saat influencer mempromosikannya Itulah yang saya bilang teman-teman ya Ini ada apa influencer yang besar ya Terus mempromosikan si Shinobi ini Termasuk si Watcher Guru ini teman-teman Jadi menurut saya Ya ini akan bagus di tahun depannya teman-teman Shinobi juga menembus kapitalisasi pasar 1 miliar dolar Pada 17 Desember Dan melonjak 50% pada hari yang sama sejak itu Memtoken telah menarik tekanan beli Yang akhirnya mendorong harganya ke level tertinggi minggu baru teman-teman ya Jadi menurut saya Shinobi ini Akan ada sesuatu juga lah teman-teman Jadi rata-rata untuk ke depan ini akan bagus semua ya Akan bagus semua Jadi itulah kenapa saya sarankan kepada teman-teman semua Untuk Apa ya Untuk Menahan coin itu Hold coin itu jangan cuma satu gitu loh teman-teman Oke Berita dari Shinobi kali ini teman-teman Akan membuat kita mungkin berpikir Wow Makin banyak memtoken dan Mana yang harus saya hold Jadi Jadi gini-gini Intinya gini Di dalam token-token memtoken dan Apa Coin-coin mission yang baru-baru muncul ini teman-teman Ada beberapa yang sangat murah Chimsu ya Mungkin tau Chimsu Baby Doge Eh sorry Dotsila Sama Shinobi ya Tiga coin ini minimal kalian punya teman-teman ya Minimal kalian punya ya Dan jangan berpikir Jangan berpikir beli hari ini Langsung cuan besok Jangan berpikir seperti itu Karena ini murah Toh kalian invest berapa sih ya Toh saya invest berapa sih Paling-paling banyak token mission gini Saya invest mungkin sekitar 400 dolar Paling banyak itu teman-teman ya Yang sekelas Yang harga sekelas Shinobi Dogezilla Sama Sama Chimsu itu Ya paling maksimal saya 400 dolar teman-teman ya Per coin Itu paling maksimal dari saya Karena apa Saya tujuannya hold Kalau saya mau take profit Atau saya mau langsung bomb teman-teman Saya rasa belum Belum saatnya Karena apa Hypenya itu belum di tahun sekarang Ya Hypenya mungkin Di tahun depan Awal Sorry Star hype-nya ya Star dia akan mulai famous Itu mulai tahun depan Dan seterusnya Jadi Kalau mau di coin ini Di coin 3 ini Yang saya bilang ini Mungkin kita Saya berbicara yang jujur aja Teman-teman ya Menurut saya ini Mungkin kita Berharap panen itu Di 2023 Atau 2024 Itu akan menjadi puncaknya Ini menurut saya Oke Kira-kira seperti ini dulu Untuk info dari saya Teman-teman Jika ini bermanfaat Silahkan di share Dan saya minta maaf Teman-teman Saya jarang ngedit video ini Jadi Kalau ada saya potong-potong Saya paus-paus Itu karena saya Ada gangguan sedikit Dari Dari samping saya Jadi beberapa kali Tadi saya paus videonya Intinya Semoga ini bermanfaat Dan tidak mengganggu Yang saya paus-paus Tadi Soalnya Ada apa Ada gangguan sedikit Paus Atau stop sedikit Bukan paus Paus Oke Jedalah Tadi saya agak jeda-jeda sedikit Oke Kira-kira seperti ini Info dari saya Semoga kita sukses selalu Dan sehat selalu Teman-teman Selamat pagi Selamat pagi